Pemerintah mengeluarkan instruksi Presiden No. 7 Tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau baterai elektrik vehicle. Saat ini aturan mengenai konversi kendaraan bermotor berbahan bakar minyak atau konvensional ke kendaraan bermotor listrik baru menyentuh kendaraan roda dua atau sepeda motor. Konversi tersebut diakini dapat mendorong ekosistem penggunaan kendaraan bermotor listrik di Indonesia. Merespon itu pengamat otomotif sekaligus dosen Institut Teknologi Bandung Yanis Martinus Pasaribu mengatakan ada beberapa permasalahan di tengah masyarakat Indonesia terkait gerakan konversi dari kendaraan BBM menjadi elektrik vehicle. Selain itu, masyarakat yang ingin melakukan konversi kendaraan bensin menjadi listrik juga dihantui persoalan biaya. Seperti belum tersedianya parts produksi dalam negeri yang bersertifikasi demi memastikan safety bagi masyarakat yang akan mengonversikan kendaraan aisnya.